Halo selamat siang semuanya Hari ini kita bakal Review Panci Presto Jebra Nah yang di depan kita ini adalah Panci Presto Jebra ukuran 6 liter Ini yang untuk model Yang sebelumnya Nah yang dibawanya ini Yang model terbaru Sama ukurannya 6 liter Yang dibawanya lagi juga model terbaru Cuman beda di gagangnya aja Nah Untuk material Stainless Jebra ini udah kita pake Stainless 304 ya Jadi disini kita bisa liat perbandingannya Yang model lama Dengan yang model baru Beda di gagang dan tombol knocknya Kalau untuk material Stainless kita sama dan cara Bukanya seperti ini Nah kita liat Tutupnya cukup sekali putar Segaris Lalu terbuka Nah di patokannya ada Ada garis seperti ini ya Jadi untuk kalian buka lebih gampang Penggunaannya Lalu di kunci Nah bisa kita liat lagi Di bagian dalamnya Cara penggunaan bukanya Seperti ini Tergeser Tergeser Lalu kita angkat Nah dalamnya Seperti ini Ada batas Maksimalnya Ada batas Minimumnya Jadi untuk Bisa untuk berbagai Daging Terus ketupat juga bisa Nah Kalau untuk Di dalamnya aja Ada lapisan karet Seperti ini Sebagai shield Penutup Tutup Presto nya Jadi cukup mudah ya Penggunaannya Nah ini di bawahnya Seperti ini tampilannya Sudah double bottom Lebih tebal Untuk kompor induksi Bisa Untuk kompor biasa Bisa Nah ini kita liat lagi Cara penggunaannya Pertama kita geser Kenoknya Lalu kita geser Kita angkat Searah Nah seperti ini Nah Ini lagi Kita lagi coba Pakai untuk Masak air Nah ini Tutupnya Seperti ini Dalamnya Untuk spare partnya Kita juga jual Seperti karetnya Karet presto Kita sediakan Jadi kalau di rumah Presto Anda Karetnya sudah Tidak bagus Kita masih Jual Spare partnya Nah ini Kalau kita pakai Bisa buat Masak Daging apa aja Ya Pak Ya Ikan Ikan Hayam Daging Oke Itu variasi Waktunya Berbeda-beda Paling lama Berapa menit Pak Paling lama Biasa daging 30 menit Daging 30 menit Ya Jadi itu Benar-benar Sampai Lunak Sampai empuk Untuk memaksimalkan Rasa makanannya Nah ini Kalau panci presto ini Bisa kita buat apa aja Selain untuk presto Kita bisa buat goreng juga Bisa ya Bisa Cuma Tidak perlu pakai tutup Iya Kalau mau goreng Tanpa tutup Bisa juga Karena di bawahnya Sudah double bottom Jadi aman Nah jadi Kalau penonton Di rumah nih Lagi cari Cari Panci presto Yang harganya Cukup Berkualitas Lumayan Nah ini Salah satu pilihannya Cocok Dipakai Untuk Jebra Ya Jebra ini adalah Made in Thailand Ya Jadi jangan salah pilih Kualitasnya Udah gak diragukan lagi Produknya Produk unggulan Ada bermacam-macam Variasi Dari yang model lama Model terbaru Dan berbagai ukuran Dari 4,5 liter Sampai 8 liter Oke Dibersihkannya juga mudah kok Selesai masak Kita langsung bisa bersihkan Dengan spon halus Ataupun spon kasar Cuci pakai sunlight Untuk Halo selamat siang Penonton Hari ini Kita bakal Tutorial Cara pemakaian Panci presto Jebra Nah kita bakal kasih lihat Ke penonton yang di rumah Atau dimanapun ini Yang lagi bingung Cara pakenya Nah hari ini Kita bakal kasih tau Cara pakenya Yang sebenarnya gimana Oke Bisa gimana Ini pertama Kita tombolnya Kita dorong ke atas Ini kan langsung naik Baru kita geser Ke kanan Sampai tombol ininya Selatan dengan ini Jadi kita bisa langsung angkat Nah Ini seal karetnya Seal karetnya Jangan seperti ini Atau seperti ini Mesti Pas di tengah-tengah Oke Jadi di tengah-tengah Nah sekarang kita coba Masak ini aja dulu ya Kita tes aja dulu Untuk tutupnya Seperti biasa Kita ratain dulu Ininya rata nih Jadi pas Udah langsung di gini Terus kita geser Buat ngoncinya Terus kita turunin Buat ngoncinya Oke Abis itu Kita nyalain ya Sekarang Nah ini kompor induksinya Kita pakai punya zebra juga Kita langsung Nanti begitu dia mendidih Tombol ini akan naik Cuman gak terlalu kreatifnya Oke Nah dari situ baru kita hitung tuh Berapa waktunya Misalnya kalau Ayam 25 menit Atau 20 menit Pegang-pegang kita mau Kada rumatnya Oke Jadi setelah tombol ini naik Setelah dia bunyi Baru kita hitung waktunya Jadi rata-rata variasi waktu yang diperlukan Kira-kira berapa menit ya Pak ya Tergantung masakannya ya Kalau daging bisa 30 menit Kalau ikan 20 menitan Jadi cukup gak terlalu lama juga ya Untuk memaksimalkan Hasil yang di dalamnya Iya Nah buat ibu-ibu yang di rumah Cocok banget nih Kalau mau masak daging Mau presto Ikan segala macem Bisa pakai panci presto jebran Harganya juga gak terlalu mahal Tapi kualitasnya juga oke Kualitasnya bagus Kalau gak mau yang terlalu besar Kita punya banyak variasi Ukuran dari 4,5 liter Sampai dengan 8 liter Jadi tenang aja Kalau misalkan di rumah Mau pakenya sedikit Ya pake yang ukuran 4,5 liter Kalau mau ukurannya paling besar 8 liter Bisa disesuaikan Nah ini kita lihat Sekarang lagi coba Untuk masak air Kita pengen lihat Waktunya Timingnya Supaya penonton di rumah Juga bisa Praktek sendiri nanti Nah kalau keunggulan dari Produk jebra ini Ini ya kita ada garansi Untuk karat dan hitam Jadi gak perlu khawatir Kalau sewaktu-waktu Anda membeli produk jebra Dengan keluhan ada karat Atau hitam Itu bisa digaransi Sudah dilengkapi double bottom Jadi masakan lebih cepat Matang Dengan api yang Dengan kompor induksi Listrik yang minim Dengan masakan cepat matang Nah yang ini kita lagi pake Kompor induksinya jebra Harganya sekitar Kurang lebih 2 jutaan Oke kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu tombol Setelah keluar suara Setelah keluar suara Lalu apinya Kita setting Kita kecilin Nah baru dihitung Dari situ Kalau Ikan Ayam Paling 20-25 menit Oke Kalau daging Ya 25-30 menit Kita gantung Masakannya ya Nah kalau untuk yang presto Presto model lama ini Kita menggunakan Dua gagang kanan kiri Untuk membukanya Kalau presto yang Model sekarang Yang model baru ini Dari produk jebra Kita Cukup dengan satu tangan Untuk buka tutupnya Jadi lebih praktis Bagi Penggunanya Oh nanti Aku kasih tekstor begini kok Oh Aku pengen dari video ini Laku Oke Oke Ah ragunya belum Entah kekuarannya Ini lagunya Yang Lagunya Ika selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih